PEMIUSA PERMASALAHAN SAMPAH Sampah hingga saat ini merupakan masalah besar dan belum ditemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Untuk mengurangi limbah sampah di lingkungan kita, mungkin cara ini bisa menjadi solusi. Sampah jika didaur ulang selain menjadi solusi alternatif juga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Program daur ulang yang digulirkan yakni sampah yang sudah dipilah, kemudian digolongkan pada kategori organik, dimasukkan ke dalam ruang reaktor, lalu dibiarkan selama 4 hari sehingga akan muncul larva. Setelah menjadi larva dipindahkan ke ruangan rearing house atau pembuahan sehingga menjadi lalat hitam atau BSF dengan nama lain Black Soldier Fly. Lalat hitam ini kemudian akan kawin dengan pasangannya dan menghasilkan telur yang kemudian menjadi belatung. Nah, belatung-belatung inilah yang kemudian dijadikan sebagai pakan hewan ternak, bisa untuk ayam, ikan maupun lainnya. Keuntungan sebetulnya kita ada berapa ya, banyak lah kalau nggak salah. Satu, kita dapat bisa mengelola sampah organik ya, agar tidak membuang sampah sembarangan. Kedua, kita dapat larva atau magot itu yang kandungan proteinnya tinggi gitu kan. Nah, terus juga kita dapat pupuk padat magot atau kompos. Nah, terus ada pupuk cair, pupuk cair magot. Mungkin itu ada kurang lebih ada 4 manfaat yang bisa kita manfaatkan untuk mengelola sampah gila ini. Maka kita sekarang, Alhamdulillah, bisa mengubah. Makanya saya menggunakan istilah biokonversi. Mengubah secara bio atau menggunakan tanda petik mesin biologi ciptaan Tuhan yang udah ada jutaan tahun mungkin yang dinamakan lalat itu. Hermitia ilusen atau black soldier fly. Nah, sampah organik sekarang bisa kita buat menjadi sumber protein hewani untuk pakan ayam, pakan ikan, pakan bebek, pakan burung. Ya, plus kita dapatkan pupuk hayati, pupuk organik, cair atau padat. Tetapi yang paling penting dari semuanya itu adalah masalah persampahan bisa kita selesaikan. Praktisi riset BSF Agus Pak Pahan mengatakan, selain menjadi pakan ternak, hasil daur ulang sampah akan menjadi pupuk kompos padat dan cair yang bisa langsung digunakan untuk penyubur tanaman. Dikatakan Agus Pak Pahan, program daur ulang sampah ini pun merupakan solusi permasalahan sampah. Diki Guntara, Bandung TV